Polisi mengungkap kronologi pembunuhan pegawai kooperasi bernama Anton Eka Saputra di Palembang, Sumatera Selatan. Ada pelaku mengubur jasad korban lalu dicor dalam sebuah distro yang terletak di jalan G.H.J. Dahlan Blok D2, Mas Karebet Sukarami yang merupakan milik pelaku yakni Antoni. Kapol Rastabos Palembang Kompos Pol Hario Sugihartono mengatakan pembunuhan ini terungkap setelah Polsek Sukarami Palembang menerima laporan orang hilang atas nama Anton Eka Saputra. Anton adalah seorang pegawai kooperasi dan sempat pamit pergi menagih utang ke nasabah. Hingga akhirnya polisi meringsek masuk ke dalam ruko distro yang sudah tutup sejak hilangnya Anton dari dalam bangunan tersebut. Ditemukan sebuah kolam yang sudah dalam keadaan dicor dan mirisnya saat dibongkar. Di dalam cor tersebut ditemukan jasad Anton yang sebelumnya dilaporkan hilang. Hario menjelaskan bahwa kronologi pembunuhan itu berawal dari korban yang pergi menagih utang ke pelaku. Pelaku memiliki utang 10 juta rupiah kepada kooperasi tempat korban bekerja dan sudah jatuh tempo. Namun kemudian pelaku menolak membayar utang dengan alasan tidak ada uang. Pelaku malah ingin meminjam uang lagi kepada korban namun ditolak. Adapun penolakan itu membuat pelaku geram dengan korban hingga pelaku menghabisi nyawa korban yang juga dibantu dengan dua orang lainnya. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!